Desain kami seperti ini Gini ya Supaya bagi orang ada makasih jahat dalam dunia yang belum terstimulasi Cuma jahat-jahatnya orang Akhirnya kebaikan dalam dunia Yang ini kalau kita sentuh Terus ini mau bersih Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi Lagi-lagi kita berjumpa Dengan saya Arief Rautomo atau Arief R.H Dalam merekaman video Iseng Reborn Iya teman-teman Dalam video kali ini Saya mau pakai orat-oratan ya Karena lebih gampang Sebetulnya Inti Atau ide video ini Adalah remake dari video Udah lama banget ya Waktu itu saya membuat video ini Video dengan ide ini Waktu itu di Belanda Tapi setelah saya perhatikan Kurang begitu jelas Sehingga saya mencoba untuk Melakukan remake Tapi dengan Kualitas yang lebih bagus ya Makanya saya buat orat-oratan Dan tema kita dalam kesempatan kali ini Adalah Memahami Realitas Alternatif ya Memahami realitas alternatif Jadi gini Saya buat perumpamaan dulu Misalnya ada Si A Si B Kelihatan gak? Si C Si D Si E Si A Si B Si C Si D Si E Gitu Nah Mereka itu sama-sama Ikut satu perlombaan Lari Ya Lari Maraton lah Katakanlah gitu Dan juaranya itu Cuman satu Pialanya Ya Cuman satu Kalau di perlombaan lain Kan ada Juara satu Dua Tiga Kalau ini cuman satu Pokoknya yang juara Hanya satu Artinya Kalau si A yang menang B, C, D, E Adalah loser Kalau B Yang menang A, C, D, E Loser Dan seterusnya Anda tentunya paham Nah Dalam hitung-hitungan Konteks perlombaan ini Maka betul Apabila saya buat sebuah statement Pemenangnya Yang memenangkan Perlombaan ini cuman satu Katakanlah Hadiahnya Mendapatkan uang Satu miliar Rupiah Ya Wah ini Kalau ada perlombaan kayak gini Kayaknya ada bermodong-bondong ini Hadiahnya Satu miliar Rupiah Berarti kalau di dalam Konteks perlombaan ini Maka hanya Satu orang saja Yang berkesempatan Untuk mendapatkan Satu miliar Begitu kan Nah Ini Adalah Kalau dalam konsep Realitas alternatif Itu Pemenangnya Tidak cuman satu Kalau dalam konteks ini Pemenangnya cuman satu Siapapun itu Tapi Dalam realitas alternatif Yang Sebetulnya terjadi Dalam kehidupan Sehari-hari Pemenangnya Sebetulnya Tidak satu Bisa semuanya menang Saya jelasin ya Sekarang Anggap saja nih Anggap saja Pemenang dari Acara lomba Lari ini Dapat satu miliar Adalah si E Ya Kita deklarasikan ya Yang menang E Nah berarti kan Dalam perlombaan ini A, B, C, D Adalah gagal Oke Saya hapus dulu nih Biar Anda paham Nah Tadi kita A, B, C, D, E Ini dapat satu miliar Dari Perlombaan Lari Katakanlah gitu Ya kan Nah Dalam Realitas alternatif Dimana Semesta Yang diciptakan Tuhan ini Merespon Apa yang ada Pada diri Orang masing-masing ini Baik dari usahanya Dari variable Mentalitasnya Spiritualitasnya Semangatnya Keyakinannya Dan seterusnya Getarannya Vibrasinya Gitu lah Maka sebetulnya Apabila A, B, C, D ini Tetap memiliki Mental juara Setelah Acara lomba Lari itu Dia tetap Sama-sama Optimisnya Untuk mendapatkan Satu miliar Karena kan Orang Kebanyakan Ketika habis ikut Lomba lari Ini misalnya Setelah Satu pemenang Dinobatkan Sebagai Yang berhak Satu miliar Ya sudahlah Pupuslah harapan itu Nah Tetapi Kalau Seandainya Si A, B, C, C, D Karakternya Tetap Karakter juara Tetap optimis Tetap Tidak merasa Terpuruk Pasca Acara itu Dan dia tetap Berproses dengan Banyak cara Dalam kehidupan Maka Dalam realitas alternatif Semesta akan Mencarikan jalan Masing-masing ini Akan mendapatkan Satu miliar Dengan cara Masing-masing Dengan jalur alternatif Di luar Perlombaan lari Misalnya Si A Ternyata Suatu hari Jalan-jalan Memu Undian Ya ada Mungkin kupan undian Geletak Gak ada yang punya Ya Dan ternyata Dia memenangkan Satu miliar Lewat undian Ternyata Si B Ya Ini Menikah Dengan Anak orang kaya Anak orang kaya Dan ini dapat Dikasih Mertuanya Satu miliar Kemudian si C Misalkan Ternyata Dia Direkrut oleh Seseorang Ya Karena Si C ini Menolong orang itu Jujur Dan sebagainya Diangkat menjadi Orang kepercayaan Dan Dia mendapatkan Apa ya Uang Dikasih sama bosnya itu Satu miliar Dari Diangkat Jadi Tangan Kanan Nah Nah si D ini Katakanlah Dia Setelah acara ini Dia Menjadi seorang Sales Dan berhasil Closing Menjual Property Misalkan Dan dapat bonus Satu M Dari jualan Nah teman-teman Kalau di dalam Permainan semesta Sebetulnya yang terjadi Adalah Realitas alternatif Seperti ini Ketika Anda kalah Dalam sebuah Konteks perlombaan Dalam sebuah Konteks Apalah dalam hidup Anda Yang mungkin Anda Meletakkan Atau pernah meletakkan Angan-angan di situ Lalu gagal Kalau misalkan Anda Masih tetap yakin Bahwa Pasti ada Cara lain Dan Saya merasa Pantas untuk mendapatkan Satu miliar itu Maka Seolah-olah Semesta akan terbelah Ya Realitas itu akan tercipta Dan akan menuju Hasil yang sama Tapi dengan Jalur yang berbeda Nah Kenapa Kadang ada orang Yang tidak mengalami Begini Karena setelah Kalah dari perlombaan itu Mentalitas Dia Sebagai orang Yang melayakkan diri Untuk juara Lenyap Jadi Realitas alternatif ini Syaratnya adalah Karakter Kepantasan ABCDE Itu sama dengan Si E Cuman karena Perlombaan lari itu Hanya memungkinkan Satu orang dapat Maka Hanya satu Tetapi Karena ABCDE Ini pantas Dia tetap akan dapat Satu M dengan caranya sendiri Nah Saya ngomong gini Tentunya bukan hanya Sekedar teori Karena saya pun mengalami Saya dengan istri saya Sering ngomong Kamu ingat gak Bahwa Apa yang pernah kita Impikan Apa yang pernah kita Inginkan pada Masa terdahulu Pada satu bisnis Yang dulu pernah Saya dan istri saya Jalanin Tapi waktu itu Kami gak begitu Saling kenal dulu itu Jadi beda Beda Silsilah Beda grup Beda Kelompok Nah Di dalam bisnis Yang dulu pernah Saya jalanin Saya pernah Bercita-cita Untuk punya Penghasilan segini Bisa jalan-jalan Keluar negeri Jalan-jalan Bahkan dibayar Bisa Apa ya Berbicara Di depan orang-orang Yang hebat Dan sebagainya Dan sebagainya Dan ternyata Semuanya terjadi Waktu itu Saya mengira Bahwa jalan Perwujudan Apa yang saya inginkan Itu yang melalui Bisnis itu Ternyata Saya memang Tidak terus Di bisnis itu Tetapi Rasa layak saya Rasa pantas saya Rasa kesungguhan saya Walaupun sudah Tidak di bisnis itu Tetap masih saya bawa Dalam kehidupan saya Di luar bisnis itu Sehingga apa Terjadilah Semesta alternatif Saya mencapai Keinginan saya itu Dengan jalan yang Berbeda Saya melalui Jalur yang saat ini Akhirnya bisa ke situ Istri saya punya Keinginan sama Ya kok Dilalah Dia menikah dengan saya Sehingga apa Semakin Menjadi satu Dengan impian-impian tersebut Nah Teman-teman Maksudnya adalah Berarti kuncinya sebetulnya Apapun bidang yang saat ini Sedang Anda jalani Target apapun itu Nggak peduli Anda Mencapai itu atau tidak Nggak peduli apakah Di situ Anda berhasil atau tidak Maka yang utama adalah Mentalitas Anda Merasa pantas Layak dan berjuang Dengan sepenuh hati di situ Karena kalau ini Misalkan Anda pahami Baik-baik Anda akan melihat Semesta lebih luas Aku memang berjuang Di kantor Aku habis-habisan Tapi kalau misalkan Aku tidak naik pangkat di sini Aku tidak naik jabatan di sini Maka semesta akan Memberikan tempat Lain Karena Anda pantas Iya Ada Kisah-kisah menarik Ada orang yang Berusaha untuk Ngumpulin duit Supaya bisa beli rumah Nggak kebeli-kebeli Tapi kesungguhan Dalam Melakukan itu Tidak putus asa Merasa pantas Untuk dapat rumah Dia malah dapat rumah itu Dari apa? Dari dikasih orang Nah tetapi Ketika Anda itu Hanya berharap Siapa tahu dikasih Siapa tahu nanti Dapat hadiah Maka itu akan Melunturkan Merontokkan mentalitas Perjuangan Anda Mentalitas upaya Anda Merontokkan mentalitas Anda Untuk Memataskan diri Jadi Jadi Saya sering bilang ya Sangat mungkin Kita itu dikasih A Dikasih B Dikasih C Oleh Kehidupan Oleh melalui orang lain Tentunya sebagai Kepanjangan tangan Tuhan Tetapi ketika Hal itu Diharap-harap Ketika hal itu Dijadikan andalan Ketika Anda terlalu Melekar dengan hal itu Anda itu malah Nggak dapat itu Jadi fokus Teteplah Berlari Seolah-olah Anda Masih ikut lomba lari Walaupun Lomba larinya Sudah selesai Teteplah Merasa Layak Untuk jadi pemenang Jadi maksudnya adalah Kalau dari Realitas alternatif ini Anda tidak boleh Berputus asa Dan tetap lah Bersungguh-sungguh Apapun profesi Anda sekarang Yang jualan cilok Anda jangan Batasi impian Anda Aduh Gimana bisa Naik haji ya Tetap Karena bisa jadi Itu bukan dari Jualan ciloknya Anda yang Saat ini mungkin Hanya pegawai Yang bayarannya UMR Impian Anda Perlu tinggi Karena Tidak tahu Realitas alternatifnya Itu gimana Utamanya Yang penting Anda bersungguh-sungguh Lari Anggap Lombanya Masih ada Kayak gitu ya Selamat Bersungguh-sungguh Dalam apapun Bidang yang sedang Anda jalani Selamat Menjemput Realitas alternatif Sampai ketemu lagi Dalam rekaman video Iseng Reborn Yang selanjutnya Saya akhiri Bilai topik walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton